Pasangan kekasih non-muhrim tertangkap tangan saat berbuat mesum di Banda Aceh. Sebelum diserahkan ke aparat hukum, warga memadikan pasangan yang tengah dimabuk asmara itu dengan air comberan. Warga desa Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata, kota Banda Aceh memadikan pasangan bukan-muhrim dengan air comberan. Sepasang kekasih ini dihukum warga desa dengan disiram air selokan yang kotor dan bau karena tertangkap tangan, berkhaluat atau berbuat mesum di kamar indekos saat bulan suci Ramadhan. Setelah dimadikan dengan air comberan, warga menyerahkan pasangan sejoli yang sedang dimabuk asmara ini ke Satpol PP dan wilayah Tul Hisbah atau WH Kota Banda Aceh. Untuk proses lebih lanjut, pasangan muda-mudi pelanggar kanun syariat Islam di Aceh ini harus mendekam di sel tahanan Satpol PP dan WH untuk 20 hari ke depan. Keduanya terancam menjalani hukuman cambuk di muka umum. Dalam penyidikan awal oleh Satpol PP dan WH, keduanya mengaku sempat melakukan hubungan layaknya suami istri. Di hasil pemeriksaan, mereka sudah melakukan perbuatan yang memang dilarang dalam kanun syariat Islam. Pasangan kekasih yang berprofesi sebagai pekerja di sebuah warung ini sebelumnya ditangkap warga sekitar pukul 3 dini hari. Warga menyeramnya dengan air selokan karena tidak terima desanya dinodai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.